Oke di video kali ini sejajik saya di video sebelumnya disini saya akan coba aktifkan driver game untuk mobile Legends temen-temen nah disini kita coba lihat dulu di bagian opsi pengembang atau opsi developer kita lihat di bagian driver grafis ya kita klik kemudian kita cari nah ini dia tentang mobile Legends hanya ada dua default dan juga sistem grafis driver ada situ nanti saya akan ubah menjadi driver game cara ini hampir sama seperti di Poco X3 Pro Poco X NFC kemudian juga di Redmi 10s di sini tepatnya kita menggunakan aplikasi set edit kita akses di Global Table nah karena sebelumnya kita sudah unlock jadi kita bisa kita add new setting di Global Table teman-teman Oke nah langsung jadi sini kita masukkan scriptnya ataupun eh settingannya kita ketik saja disini ya game kemudian driver underscore kemudian option in apps Nah seperti ini selanjutnya untuk value nya disini kita ketikan ya untuk folder gamenya com.mobile.legend titik legend teman-teman ya seperti itu ya legend ps Nah seperti itu udah ini kita save aja ya kita save change itu temen-temen Nah kita save Nah selanjutnya disini kita buat settingan yang kedua ya untuk driver driver untuk game driver option out nya teman-teman game kemudian driver option out up untuk value nya disini kita ubah angka 1 saja save Nah udah kalau udah seperti ini udah nih clear teman-teman ya Nah di sini kita coba lihat game driver option in app udah ada game driver option out juga sudah ada nah itu itu ya Nah sekarang di sini kita langsung saja coba cek di bagian opsi developer atau di opsi pengembang Oke kita langsung aja masuk di sini ke bagian pengembang ya kemudian ke sini ke bagian driver grafis Nah ini dia teman-teman kita coba lihat di sini itu ya sudah berubah menjadi driver game untuk mobile pengembang Oke jadi ini udah berhasil teman-teman ya dan bisa di aplikasikan di HP teman-teman Nah kalau misalkan HP teman-teman disini sama sudah menggunakan Samsung nya itu sudah menggunakan One UI 3 titik berapa dan juga sudah di Android 11 kemungkinan ini bisa diaktifkan di HP Samsung teman-teman ya karena di sini saya sudah coba tes di Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini ternyata bisa nah dengan emm UI ataupun dengan sistem One UI 3 titik sekian kemudian sudah di Android 11 kemungkinan di HP Samsung lainnya ini bisa teman-teman untuk mengaktifkan driver game Oke itu saja mungkin di video kali ini mudah-mudahan dan jelas ya tutorialnya sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe untuk video-video lainnya di channel ini teman-teman Oke